Hai pantasan berseri-seri banget nih kayaknya Ibu mana Pak Oh masih di mobil boleh Pak Ngudi ini sebagai salah satu sambutan dari kami sebagai karyawan patron yang sangat bangga sekali dengan Pak Ngudi atas pencapaiannya 7 minggu saja Pak Ngudi bisa membawa pulang expandernya sekali lagi temuk tangan dong Alhamdulillah ya dan sepertinya rekan-rekan kami ingin langsung saya mengucapkan selamat kepada Pak Ngudi boleh Pak Ngudi untuk naik dulu ke atas ya berseharga diwakili oleh teman-teman lo Alhamdulillah sebetulnya semua pengen ucapin nih Pak hahaha ya iya luar biasa selalu semangat iya Alhamdulillah sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk Bapak Ngudi Hananto luar biasa nih Pak ya ini kita semua yang wuih apa katanya siapa tadi yang ngomong luar biasa sekali lagi doang mana Pak Joko keren semangat makin semangat dan hari ini tepat tujuh hari Pak Ngudi berhasil meraih satu unit expander betul sekali ya gimana sih perasaannya ketika dihubungi oleh manajemen bahwa Pak Ngudi sudah mencapai hari ini reward expander gimana tuh perasaannya ya senang bangga baru luar biasa dan set sekali ya sepertinya walaupun ini bukan mobil pertama saya dari Python ya weh hahaha keren keren ini mobil yang ke-10 kalau nggak salah weh boleh bagi satu dong Pak hahaha udah saya segerikan satu alhamdulillah Oh alhamdulillah berikutnya ini saya senang banget bangga-bangga dan support dari kawan-kawan staf dan keren juga luar biasa sehingga saya bisa mencapai ini jadi senang sekali lah apalagi kemarin saya tinggal haji waktu kepatulah hari betul pas hari pertama saya di Pondok Bina ya di Pondok Bina itu dikabari mulai ada promo siapa sih disana Aduh ini ada perantangan ini bahwa saya ya langsung saya mulai daftar dulu ya langkah pertama saya melakukan daftar dulu kemudian saya mulai bersama kawan-kawan kemudian sambutannya luar biasa sih gua ya ini luar biasa ini pintu baru dan momentum baru nih betul sampai ketinggalan luar biasa sambutan dari kawan-kawan dan juga support dari manajemen dasar jadi akhirnya hari ini saya bisa beri disini luar biasa Alhamdulillah dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa untuk pencapaian ke 10 gram emasnya posisi Pak Ngudi itu waktu di saya masih di tanah susi waktu itu keren 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 itu gimana caranya Pak dia sambil ibadah bisa sambil bisnis itu gimana caranya saya nggak bisa turun ke lapangan posisi saya ada di tanah suci saya nggak mau tahu bagaimana caranya saya dapat emas oh itu namanya doa yang memaksa ya hahaha tapi Alhamdulillah hasilnya luar biasa ya saya share 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 mulai temen-temen menyambut terus saya bikin grup juga ya tentang grup expander ini kawan-kawan ambusiasmu mulai beli satu satu ada yang lebih 4-3 amin berarti nggak sulit ya berarti nggak sulit nggak sulit ya kita belanja ada produknya juga Iya betul kalau mereka bisa pakai kesehatan juga oke kalau mereka mungkin ini tulis pinjaman nih mereka bisa jual lagi betul balik modal ya iya betul oke sebelumnya sempat kepikiran nggak sih bahwa akan mendapatkan reward ini secepat ini gitu loh Pak ya saya sih saya yakin ya saya yakin akan bisa mendapatkan reward secepat ini karena pertama kali saya mau leser antusiasme dari kawan-kawan itu sangat dahsyat jadi saya pikir ini harusnya ya kurang dari dua bulan gitu ya tapi ya Alhamdulillah tepat dua bulan kurang lebih ya saya mencapai ini jadi kebetulan saya masih di tanah suci dan saya turun di sini sudah sudah dikabari sama coach Helmy ya dan manajemen Pak Yopan Bali dan ke lain-lain bilang kurang sedikit lagi ayo kejar sikat lagi saya makin semangat gitu kan luar biasa supporternya top top sekali tepuk tangan buat Pak Yopan oh ya itu pas saya mau berangkat ke mesjid tapi udah di Indonesia ya saya udah di rumah saya baru pulang kan dari sama istri dari rumah yang baru saya pulang ke rumah ke rumah yang lama itu kan mandi-mandi-mandi saya nggak buka virtual office saya mau sholat itu kan saya buka WA ada Big Boss Pak Hari Prabowo buka WA saya selamat ya Alhamdulillah saya ada apa nih gitu kan terus saya lihat ada email masuk selamat selamat Anda mendapatkan ekspander yee saya langsung tapi waktu itu saya saya nggak sempat buka VO nggak sempat buka virtual office karena waktu itu udah panggilan azan saya langsung lari ke mesjid sama istri udah berangkat dulu nggak saya lihat VO percaya ya deh sama Pak Hari Prabowo gitu oke berarti untuk mencapai ini tidak luput dari kerjasama tim nrt dan juga dari manajemen ya dan kawan-kawan semuanya mitra pattern baik nrt maupun kawan-kawan lain karena kawan-kawan lain di luar ada juga ikut meramekan kalau cuma nr aja nggak seru Iya jadi semuanya saling mendukung support manajemen IT kawan-kawan mitra pattern leader nrt ya terus tidak lupa Allah subhanahu wa ta'ala apa 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 keren gak sih? kita langsung pilih nanti dan kita sekarang bareng-bareng sama perwakilan dari manajemen kita langsung berangkat ke dilawanya asik kejaran banget kan ya kita satu lagi kejutan yang ucap Pak Mudi luar biasa, mudahnya Pak Mudi yang pertama mendapatkan emas sekarang Pak Mudi pertama kali juga mendapatkan ex-pandar dan untuk penyerahannya langsung di ucapkan selamat langsung oleh owner Pak Ren Ustadz Yusuf Mas ada beneran ada Ustadz ada Ustadz yang beneran ini Ustadz ini oh iya patungnya itu Insya Allah menyempatkan waktu ya kalau Ustadz menyenang kaget gak sih udahnya penyebutan Ustadz ini langsung dibawa ke dealer untuk memilih ownernya langsung memberikan selamat selamat kepada Pak Mudi yuk kaget banget tadi aja saya turun ke mobil pada baris udah bingung tadi ini ada apa gitu kan artis Hollywood gitu ya iya 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 Pada saat SMA, beliau ditinggalkan oleh ayahnya Pas 2 Pas 2 SMA ditinggalkan oleh ayahnya Dan beliau harus tetap bertahan Dan tetap ingin meraih pendidikan yang layak Beliau langsung pada saat itu Maaf ya Jadi diobedi salah satu perusahaan Betul Pak Uli? Betul Sampai akhirnya ada di pendidik ini Mungkin dengan beruntungan istri yang sangat luar biasa juga ya Gimana nih Bu rasanya mendorbi Gini Pak Uli? Gini Pak Uli? Gini Pak Uli? Ceritain aja Ya dari awal kita memang Berasa kelihatan yang biasa Dan kita memang merantau Jadi dari awal kita susah Tenang Tenang banget Susah lagi Susah lagi Tenang sekali Jatuh lagi Jadi ya kita udah tidak biasa Sudah kebal Sudah Ini perjalanan hidup Jadi kita Sudah segitu Biasa ya Sudah pengalaman miskin Sudah pengalaman Jadi sudah tahu lah Kita Kalau pas kita Pas kita Sebekah juga gak lupa Terus jalan Alhamdulillah Terus jatuh ya Alhamdulillah kita Bisa Tentahan Dan bisa Tentang Ya Seperti yang kita tahu ya Bu Semakin tinggi pohon Semakin pinjam juga Anginnya ya Pesan apa sih Yang mau Ibu sampaikan Kepada suami tercinta Di Kesukses Makin sukses nih kayaknya Mau pesan apa Di tempat terdiri Tetap istiqomah Di Paytrend Tidak usah Tentahan hidup Lalu itu gitu ya Hampir Sening banget Di telpon Dibujuk Di rayu Dengan Diiming-imingin hadiah Tapi Siapa itu Bu Jangan sebut merek Pak Ya boleh Sebut Tapi kita tetap Enggak deh Contohnya kita ke Paytrend Ini adalah Buang dari Kesetiaan juga ya Kesetiaan terhadap Paytrend Dan mungkin kesetiaan Dan harus jangan mungkin Kesetiaan terhadap Istri tercinta Siap Alhamdulillah Oke baik Pak Oh iya ini ada Ini sebenarnya Hari ulang tahun pernikahan kita Yang keberapa Mak 20 20 ya Ya Jadi hari pernikahan kita Yang kami yang ke-20 Dan mungkin ekspandernya Sebagai hadiahnya Untuk istri tercinta Keren 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 Jadi makanya ekspandernya Hadiah Ulang tahun pernikahan Iya Gimana sih rasa ya Bu Punya suami kayak Pak Mudi Ayo kok cerita Bu Pasti banyak juga ya Bu ya Selain Mengganggu kesetiaan Untuk berpindah bisnis Mengganggu kesetiaan terhadap Ada juga ada mungkin ya Siapa sih yang gak mau Sompong Gudi Gitu kan ya Sampai Buah dari kesabaran Dan kesetiaan Terhadap Keren dan istrinya Pang Mudi Sampai Pada titik ini Sekali lagi tepuk tangan Untuk Pang Mudi Oke Pang Mudi Sama Ibu Percaya gak sih Kalau bakal langsung Ownernya yang ucapin Pak Bu Di tengah kesibukannya Enggak nyangka aja Iya Pikir saya ya Udahlah Pak Yopan atau Pak Hari Prabowo Seperti biasa Bahkan kemarin saya bilang Iya Biasanya kan dikirim ke sana Ke Semarang kan Ini suruh ngambil ke sini Saya udah curiga sebenarnya Curiga Tapi insya Allah Dipabilu janji Oh ya siap Kalaupun gak Dan nanti kan ini Ada dua nih Pak ya Gak apa-apa ya Siapapun ya Boleh dong Pang Mudi Ngasih semangat Ke teman-teman Yang ada di luar sana Untuk seperti Pang Mudi Silahkan Oh baik Oke Teman-teman semuanya Ya Alhamdulillah Saya mengalami jatuh bangun Di Payton Udah Boleh dibilang dua kali ini Ya tidak hanya tahun 2018 2019 Tahun 2014 2015 Juga mengalami hal yang sama Payton perubahan sistem Kemudian Don Tidak ada komisi Minus Cicilan banyak Cicilan di luar Di bank dan lain sebagainya Tapi kami tetap istikoma Artinya apa Sekarang Paytrend Dalam posisi perubahan sistem ini Mengalami hal yang sama Seperti tahun 2014 2015 Waktu itu Saya tidak kepikiran untuk mundur Karena saya yakin Paytrend ini akan besar Dan akan luar biasa Dan terbukti Setelah saya melewati Tahun 2015 Paytrend dasyat Ya buktinya dasyat Omset melipat Dan saya sendiri Sempat meraih BMW Waktu itu Artinya apa Artinya apa Perubahan sistem Adalah bukan sebuah masalah Karena sistem Terus harus berubah Kalau perusahaan Tidak update sistem Artinya perusahaan mati Ya Jadi jangan tangguh Dengan perubahan sistem Paytrend melakukan perubahan sistem Bukan karena Paytrend Sedang tidak laku Tapi justru lagi laku-lakunya Dirubah sistemnya Agar lebih laku Lebih dasyat lagi Tetap semangat Ya Salam Go Legend Go Expander Oke Saya juga dirum-dirum Mitra-mitra nih Oke siap ya Oke Ikut-ikutan loh mah Nanti kalau enggak Dikasih Expander-nya Satu Dua Tiga Go Legend Go Expander Yeay Semoga semangat ini tertulur ya Semua yang ada di luar sana ya Pak Mudi Ibu Siap Setelah ini Pak Mudi dan Ibu Kami bawa langsung ke dealernya Siap Siap Langsung dibawa pulang Oke Oke BPKB-nya jangan ditinggalin ya Oke siap Karena dia lu pulang umum Lu BPKB-nya ntar-ntar Oh ada ya Ada dong Oke Yang itu tuh pokoknya ya Oke Siap Kayaknya ini adalah kejutan dari Pak Eko Oh Pak Eko Oh Pak Eko ada kejutan apa Ada Ada apa Sesuatu Boleh ya Tunggu aja Karena akan ada kejutan buat Pak Mudi ya Alhamdulillah Kejutan terus Kejutan terus ya Mimpi apa ini Mimpi apa ini Oke Siap ya Ada kejutan apa ini dari Pak Eko Boleh dong Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanallah MC aja Oke Gimana Aduh gak nyaka Ada ustad Banyak kan katanya tadi Saya bilang Kalau langsung ustad Yang ngasih selamat Tapi patungnya aja Tapi tetap ada ya Subhanallah Alhamdulillah Sekarang Alhamdulillah ya Sebagai rakyat syukur kita nih Pak Mudi Karena Pak Mudi Hari ini hari ketujuh Mendapatkan X-Fiber Kita akan Yasinan bersama Dipimpin oleh Ustadz Yasin Assalamualaikum Ya udah keluar ya Tentangnya Yasin itu setiap hari Sekali Wadilahnya Barang banget Ini di kantor Masih berlangsung kan Beneran Serius Sungguhan Pengajian-pengajian Masih diikutin gak Anak karyawan Serius Dateng Senen kemarin Dateng gak Pengajian Senen Yang di Al-Mansur Istinggosa Jumat Dateng Beneran Karena senjata kita Cuman itu Kita kan gak ada Pemodal-pemodal dunia Gak ada investor-investor dunia Ya Cuman Allah Tapi Karena cuman Allah itu Jadi keren banget Jadi Mesti berbaik-baik Sama Allah Mesti sering-sering Ngerayu Allah Caranya ngerayu Allah itu ya Lewat serangkaian Amal-amal ya Sunnah Dan Kekuatan ya Kekuatan Serta kekayaan saya Pribadi Sebagai Pimpinan kalian Pai Tren Dan juga sebagai Kekuatan kita Melayani Indonesia Dan mancanegara Ya Kekuatannya Amalan-amalan itu Jadi Jangan merasa berat Baca yasin tiap hari Jangan merasa berat Baca wakiyah tiap hari Jangan merasa berat Salawat Seratus pagi Seratus sore Asli cuman itu Dan bila hari ini Kita masih bertahan Bahkan berkembang Hari ini kita bisa Ngasih mobil expander Loh Wey Kurang kencang Puk tangannya nih Asli loh Ini kan berarti Perusahaan sehat banget Wey Bisa ngasih expander Top Alhamdulillah Nah kenapa Masih bisa Kenapa kok bisa Kenapa Sangat bisa Kenapa Kemudian Terjadi Karena Allah Mengizinkan Barangkali masih ada Yang sujud Masih ada yang doa Oke Kita baca Kita baca yasin Sadar Sadar gak tuh Kalau Selibu itu Selibu itu Dimana lagi Secara syariat Hakikat kan Allah Secara Hakikat Allah Secara syariat Siapa lagi Siapamu Adnan Dan semua Orang-orang Yang kemudian Sampai Terima kasih. Terima kasih. Apabila ingin sukses, berarti harus memiliki niat, keinginan, dan usaha karena sukses tidak akan datang dengan sendirinya. Pada orang yang diam aja atau orang yang malas-malasan. Banyak jalan menuju kesuksesan bagi mereka yang mau berusaha. Mungkin sebagian memilih untuk menjadi pegawai atau juga mereka memilih menjadi pengusaha. Pilihan itu ada di tangan mereka. Namun masih banyak yang menganggap menjadi pengusaha itu sulit, mahal, dan butuh waktu lama. Apakah itu salah satu dari Anda? Hilangkan dan buang jauh-jauh pikiran bahwa untuk jadi pengusaha itu sulit, mahal, atau butuh waktu yang lama. Kita semua harus memiliki mental-mental pengusaha. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu dimanapun Anda berada untuk hadir di acara yang dasyat ini yaitu yang akan membuka pikiran kita bahwa semua bisa jadi pengusaha. Ya, acara Semua Bisa Jadi Pengusaha ini wajib sekali dihadiri oleh Bapak Ibu semua. Karena banyak sekali yang akan didapatkan dan membuka peluang untuk menjadi pengusaha. Acara ini akan dihadiri oleh Bapak Ngudi Hananto sebagai senior leader nasional. Kemudian CEO Paitren, Bapak Hari Prabowo, dan tentunya owner Paitren. Usah di Supanjur. Kami tunggu di Pakung Ketukera. Para pengguna dan mitra peten di seluruh dunia telah hadir layanan pengaduan QRFD, Quick Response Pro Detection. Atau Respon Cepat Deteksi Penipuan. Dan layanan ini bersifat satu arah. Awas penipuan! Meminta PIN, OTP, dan Password mengatasnamakan Paitren. Segera laporkan ke WhatsApp 0888-210-6666. Caranya, saat menerima telepon penipuan meminta PIN, OTP, dan Password, segera rekam. Terima kasih ya. Oke, baik-baik, dan sini untuk kita berlangsung kepada Bapak ya. Dan untuk Pak Sali, itu silakan Bapak Bikin, terlebih dahulu Pak S, dan Pai Sali ya. Untuk kode-kode-kode-kode, untuk kita melakukan penukaran poin ya, Bapak Sali ya. Kode-Pak Bikin. Nah, itu ada 5 dikit. Setelah selesai, segera laporkan pengaduan melalui WhatsApp ke 0888-210-6666. Isi laporan, jenis kasus, underscore nomor handphone pelaku, underscore bukti rekaman. Setelah laporan diterima, dan ditemukan indikasi penipuan, perusahaan akan langsung memblokir nomor tersebut. Ingat, jaga kerasian data Anda. Kamanan data Anda adalah prioritas kami. Kasus penipuan pada hampir seluruh nasabah. Dari berbagai institusi, dimanapun, di seluruh dunia. Ibu punya kan kartu adanya? Ada, tapi saya pengennya ke saldo imanis. Di paytrend, yang sering jadi sasaran, yang sudah lama tidak aktif, tidak pernah buka aplikasi, tidak pernah buka web, tidak pernah buka info di sosial media. Dan, yang justru dikuras adalah saldo di banknya. Pesan bank pay, segera aktifkan akun paytrend Anda untuk mendapatkan informasi terupdate tentang paytrend. ingat, jaga kerasian data Anda. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Dewi Foneta, Stokis Bogor Teman-teman, Alhamdulillah kemarin tanggal 8 Agustus PyTrend ngeluarin promo yang sangat luar biasa Yaitu promo 100 Gold Expander Ayo teman-teman, kita harus makin semangat Saya, Ibu Rumah Tangga, menyambut promo ini Waduh, sangat luar biasa Semangatnya berlipat-lipat Kita harus semangat catat bahwa kita akan mampu Akan bisa menjemput, mencatat nama kita Yang menerima salah satu dari 100 Expander Ayo Jalur Malaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 ada ribuan orang yang dapet rumah dari kami dan ikhlas ada ribuan orang yang tiap bulan nanti pergi haji ke pastian uang dari kami dan orang-orang yang nanti bisa ngulihin dari kami Setiap bulan ya Allah, ya Allah, ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribuan, jutaan. Ya Allah, sesungguhnya setiap usaha ada keuntungannya. Maka yang kami bagikan ada keuntungan kami, ya Allah. Enam-enam. Ini juga dianggap seorang rakyat kami, ya Allah. Atas jerit bayan, seringan, tanah-tanah, dari kawan-kawan yang bekerja untuk kami dengan idimu, ya Allah. Ya Allah, apa yang kami beri buat kami lebih. Sesungguhnya jauh lebih sedikit daripada perjuangan beliau untuk kami. Maka berikan rizki buatnya yang lebih besar lagi. Karyawan-karyawati kami juga, ya Allah. Dan semua yang terlibat di kaitren dari Quran, Allah, Tahrul. Sesungguhnya menerima jauh lebih sedikit daripada apa yang seharusnya mereka terima. Hanya Engkau yang mampu mengenai segala kebutuhan dan keperluan. Hanya Engkau, ya Allah, yang mampu mendanai segala keperluan dan keperluan sehari-harinya, mingguan, bulanan, atau sifatnya dadakan sekalipun. Ya Allah, apa yang kami berikan, tidak sebanding dengan apa yang mereka berikan. Engkau sebaik-baiknya membalas Anda Engkau, ya Allah. Dan semuanya pada lurus niat, ya Allah. Pada bagus niat, ya Allah. Bukan cuman semata mencari uang, mencari rizki, tapi mencari keridaan, ya Allah. Membantu sesama, melayani sesama, meringankan sesama, memudahkan sesama, mengayakkan sesama, memberikan rizki buat sesama, memberikan juga jahalan rizki buat sesama, memberikan jalan ilmu buat sesama, memberikan jalan-jalan kemudahan kebaikan buat sesama, dan kemudian kami mendapatkan surga dan keridaan atas itu, ya Allah. Allahumma inna sa'ilka ridha'u kawal jannah, wa na'udu buka min syakotika wa na'udu. Sehatin kahari, dan semua pimpin penyimpi 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 kurang. Sehatin satsani, kami jidami, dan semua pimpin penyimpi penyimpi berkurang. Semua matah, dan seluruh dunia, ya Allah. Sehatin kami semua, panjangin umar kami semua, dan ridha'lah terhadap kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alimku wa'alina ya maulana innaka atas tawabur rahim. Da'wahum finya subhanakallahumma wa ta'ayyatuh finya salam. Wa akhiru da'wahum alayhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alhamdulillahi silahkan semuanya berdoa dulu untuk doanya masing-masing. Silahkan. Amin. Yang belum lancar baca Qur'annya, yang belum lancar, yang belum hafal-hafal. Nih, namik. Belum salih, salih, belum selah. Menikah-nikah. Menikah-nikah. Ini punya anak-anak belum haji-haji amin. Belum haram tua, belum guru. Amin. Al-Fatihah. 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 selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke Terima kasih Ustadz Setelah ini Kita akan ada Prosesi penyerahan Mobil Expandernya ya Tapi kita nanti live-nya dari Oke selamat datang juga kemana Kang Asdin Kang Adnan Oke mobil Oke baik pemirsa Kita akan kembali lagi nanti jam 1 siang Pasti penasaran kan bagaimana Prosesi penyerahan mobil Expandernya Kepada perairi kita Bapak Budihanato Kita akan kembali lagi nanti jam 1 siang live Langsung dari dealer Mahligai Mitsubishi Kembali lagi ya nanti ya Jangan kemana-mana stay tune jam 1 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih